Oke teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini Mari kita buka acara pada sore hari ini Dengan membacakan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke Acara selanjutnya marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Tanahku alamu Bersadalah Amu berkini Jari bangku Bersadalah 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 semoga Allah selamat menikmati 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 paparan selamat menikmati 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 dan Mitsubishi selamat menikmati Toyota selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati dengan Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati potensi selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Masya Allah, banyaknya kita dapat pelajaran dari Kak Elmo kali ini. Nah, mungkin tadi yang Raza highlight sedikit gitu ya, kalau dari Kak Elmo, bagaimana kita tuh menumbuhkan kayak alasan kenapa sih kita tuh pengen studi ke Jepang. Dan juga tadi semuanya, hampir semua sudah diceritakan sama Kak Elmo, mulai dari sejarah, kontribusi Jepang terhadap Indonesia, dan lain-lain gitu ya. Dan juga mungkin teman-teman bisa cari alasan-alasan lain versi teman-teman sendiri supaya semakin semangat studi di Jepang. Dan juga semakin jelasnya lagi gitu ya, kita lanjut ke komateri selanjutnya, yaitu Mbak Aisyah Humayro. Nah, jadi Mbak Aisyah ini juga merupakan ibu saya gitu ya, sangat ibu saya sendiri, seperti ibu saya sendiri. Nah, jadi Mbak Aisyah ini menempuh studi S1 di jurusan teknik pertanian di Universitas Jember di Indonesia, dan juga melanjutkan postgraduate-nya di Department of Life and Environmental Science di Perfectural University of Hiroshima di Jepang. Nah, mungkin kita sapa dulu ya Mbak Aisyah? Halo Mbak Aisyah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku masuk. Masuk, jelas. Mungkin dari Mbak Aisyah, kalau mau share screen udah boleh Mbak. Oh ya, ini langsung nih, Jep. Jadinya ini yang share screen, Mbak co-host-nya. Oke, silakan Mbak Aisyah. Oh, saya aja yang share screen nggak apa-apa kok. Oh, Mbak Aisyah aja. Oke. Soalnya kayaknya ada beberapa hal yang mau disampaikan. Oke, oke. Ini udah dari slide. Ini langsung nih, Jep. Ya, boleh. Silakan Mbak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman dari Untayan atas kesempatannya untuk sharing pada sore hari ini. Dan juga terima kasih juga, Reza, sudah mempersilahkan ya tadi ya dan memimpin agenda kita dari awal diskusi kita. Kemudian tadi sebenarnya juga sudah banyak ya disampaikan soal sama Mas Elmo ya. Sudah lengkap dan kayaknya saya hanya menambahkan beberapa polin aja ya terkait beasiswa. Kalau tadi Mas Elmo lebih menekankan bagaimana sih kita membangun motivasi ya untuk studi lanjut ya. Pertama ini studi di Jepang ya. Karena memang ada satu kata lucu ya, ada satu kalimat lucu ketika saya waktu itu sekolah di, waktu lagi sekolah di Jepang. Oh iya, for information saya sudah pulang ya. Sudah pulang ke Indonesia gitu. Kitar mungkin 10 bulan yang lalu ya. 10 bulan yang lalu sudah di Indonesia gitu. Terus sebelum pulang itu sempat diskusi sama beberapa teman yang ada di Jepang juga yang aku lagi kuliah, berkemas kuliah. Padahal bilang kayak gini. Jangan kalau mau kuliah di Jepang, jangan pakai alasan misalnya nih, kenapa kamu mau kuliah di Jepang gitu. Karena aku suka nonton anime gitu. Karena aku suka nonton berapa Jepang gitu. Karena aku suka manga gitu. Karena sejujurnya kehidupan di Jepang itu sangat berbeda banget dengan apa yang ada di anime. Karena kalau kita lihat anime itu kan bagus-bagus ya. Cerita-cerita Jepang itu bagus. Terus banyak, apa namanya, tempat-tempat indah di Jepang gitu. Emang iya gitu banyak gitu. Tapi kita harus tanamkan dulu ya. Apa sih motivasi kita sebenarnya untuk kuliah di belajar di Jepang itu apa gitu. Karena memang ekspetasi versi reta itu cukup jadi challenge ya bagi kita pribadi. Nah, saya izin share screen ya untuk materi kali ini. Sebenarnya kalau misalnya kita, saya langsung aja ya, karena tadi Mas Elmo sudah pembukaan terkait motivasi. Jadi, saya langsung aja terkait bagaimana sih kita itu nyari beasiswa di Jepang. Jadi, perlu teman-teman ketahui beasiswa itu kan ada full funded dan partial funded. Jadi, teman-teman harus paham gitu. Ada yang namanya beasiswa mencakup keseluruhan pembiayaan ya. Seperti biaya akademik, living cost, penjangan keluarga, dan lain-lain. Itu kalau misalnya di Jepang itu kita famous banget dengan max ya. Dengan max. kemudian selain max itu sebenarnya juga ada lagi Inpex, itu ada juga gitu. Cuman Ajinomoto, kalau teman-teman dari dunia gizi dan pangan ya. Kemudian ada juga kalau misalnya S1 itu ada Mitsubusan. Kalau Mitsubusan kan teman-teman paham ya dari biasanya si Jerome gitu kan. Tapi biasanya biasanya-biasanya seperti itu, seperti Inpex atau Mitsubusan yang diambil itu cuma sekitar satu atau dua orang tiap tahunnya. kalau max ini yang mungkin lebih banyak ya. Lebih banyak yang diterima tapi juga tidak mudah-mudah banget gitu. Dan tadi saya nangkap ini ya apa namanya salah satu saran ya dari Mas Elmo dan juga sebenarnya saya sama Mas Elmo ini kan ada satu organisasi ya di MIT namanya di Cluster Mahasiswa. Jadi guru-guru kita ya di MIT itu memang menekankan ya kalau misalnya mau cari mau kuliah di luar negeri cari dulu kampusnya gitu. Jangan cari biasa sesuanya kan cari biasa itu lebih susah daripada nyari kampus seperti itu. Dan itu berlaku banget jika kita pengen kuliah di Jepang gitu. Jadi itu juga yang saya lakukan dulu ya ketika daftar kuliah gitu. Yang saya lakukan pertama kali adalah nyari profesor kalau kita dulu ya nyari profesor. Karena kalau misalnya kita sudah dapat asesi dari profesor itu hampir mungkin 70% kita tuh bakal keterima gitu. Artinya maksudnya kita sudah keterima duluan gitu. Tinggal nyari biasa sesuanya seperti itu. Entah kita mau berangkat tanpa biasa sesuapun itu bisa sebenarnya gitu. Seperti itu. Nah karena kalau full funded ini jelas ya teman-teman bisa nyari informasi di website-nya di max juga banyak di invest juga banyak dan mereka rata-rata pakai bahasa Inggris juga jadi kita juga bisa memahami apa namanya syarat-syaratannya lebih detail seperti itu. teman-teman bisa buka sendiri ya website-nya seperti itu. Nah saya akan bercerita tentang partial funded karena selama saya di Jepang yang saya pakai untuk kuliah adalah melalui basis of partial funded artinya mencakup sebagian pembiayaan akademik saja pembiayaan kuliah atau akademik saja bisa juga dengan living cost saja. Jadi pertama itu ketika saya keterima diterima kuliah diterima di graduate school di Universitas Hiroshima yang pertama saya lakukan adalah nyari profesor selanjutnya dapat asisnya dari profesor ini biasiswa belum kepegang sebenarnya belum ada biasiswa jadi kemudian diskusi oleh profesornya dan kemudian beliau mengajukan beberapa hal terkait pembiayaan saya yang pertama adalah waktu itu beliau mengajukan biasiswa dari internal kampus jadi internal kampus itu ada biasiswa partial funded juga dengan potongan 50% biaya akademik dan tunjangan hidup biaya hidup tapi itu tidak banyak-banyak banget kemudian saya menerima tawaran beliau itu kemudian berangkat ke Jepang kalau sampai di sana baru kemudian saya apply biasiswa lain seperti itu biasiswa lain itu apa? biasiswa lain itu dari organisasi-organisasi yang ada di Jepang ataupun juga dari pemerintah pementah lokal yang ada di Jepang jadi sebenarnya banyak banget ya kalau misalnya teman-teman juga apa namanya buka ya webnya dari JASO misalnya bukakan ya dari JASO ya Japan Association Student Student Support Organization jadi mereka punya website ya dan sebenarnya di sini tuh banyak banget ya kalau teman-teman apa namanya buka ini tuh ada berbagai banyak beasiswa ya ada ratusan mungkin ya scholarship by private foundation jadi teman-teman bisa cari sendiri dan ini juga ada persyaratannya gitu seperti umur kemudian butuh apa namanya persyaratan apa aja butuh apa namanya interview atau enggak gitu kemudian deadline-nya kapan periodenya aplikasi kapan itu juga sebenarnya udah lengkap banget jadi sebenarnya inti dari ketika kita sudah punya niat untuk pengen kuliah di luar negeri adalah rajin-rajin nyari informasi gitu jangan males ketika misalnya ada ada apa namanya saya sering banget ya ada webinar-webinar beswe terus kemudian ada yang bertanya gitu tak persyaratan beswe yang ini seperti apa gitu nah sebenarnya kalau misalnya kita itu sudah punya niat untuk kuliah di luar negeri gitu maka pertanyaan itu bukan yang ditanyakan lagi karena kita sudah punya informasi kita sudah cari tahu informasi duluan gitu sebelum kita bertanya seperti itu karena pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal administrasi dan segala macamnya itu bisa teman-teman check sendiri di website-nya masing-masing tinggal kita itu mencari tahu misalnya kak ada gak tips untuk menulis motivator misalnya kak ada gak tips untuk menghubungin supervisor itu baru mungkin hal-hal yang bisa kita tanyakan kepada pemateri-pemateri mungkin ada di webinar-webinar starship gitu nanti kan teman-teman ini ada beberapa pertemuan lagi nih nanti digali gitu kan digali bagaimana tips-tips dari mereka bagaimana cara mereka untuk kemudian menyiapkan motivator menyiapkan esai menyiapkan research plan itu sebenarnya teman-teman harus gali dari asing-masing pemateri seperti itu nah balik lagi ya ke mana tadi ke partial funded beasiswa ya jadi sebenarnya gitu kan kita jangan mengkonversikan ini ya nilai nilai apa namanya yen dengan rupiah gitu kan karena kita dapatnya dapatnya misal tonton partial funded dapatnya 50 ribu yen per bulan kalau misalnya kita kurskan ke rupiah kan lumayan sekitar 8-9 juta ya 8-9 juta tapi kalau misalnya kita pakai di Jepang dengan living cost kehidupan di Jepang juga banyak itu tidak cukup ya ada beberapa kota yang cukup ada beberapa kota yang tidak cukup karena beda ketika kita misal dapet tempat tinggal yang di dekat kota atau dapat tempat tinggal yang di jauh dari kota itu living cost itu sudah beda jauh banget seperti itu dan kayak misalnya saya saya tinggal itu dapat asrama di agak jauh dari Hiroshima kota nah dengan biasa mungkin 50 ribu yen itu mungkin cukup bagi saya tapi bagi teman-teman yang kuliahnya itu dapat tempat asrama atau tempat tinggal yang di Hiroshima kota itu tidak cukup padahal sama-sama Hiroshima jadi teman-teman juga ketika mencari partial funded itu juga harus memperhatikan tempat lokasi teman-teman buat kuliah seperti itu nah tapi itu bisa disiasati bisa disiasati dengan cara teman-teman bisa ngambil aruba itu atau part-time job nah itu yang saya lakukan dulu ketika pertama kali saya datang ke Jepang kemudian pakai beasiswa kampus kemudian saya ganti beasiswa ke beasiswa private foundation saat itu beasiswa saya itu cuma dapat Rp50.000 per bulan Rp50.000 per bulan memang kalau bagi saya dengan suasana kota yang di pinggir Hiroshima itu cukup tapi kan kita mungkin butuh untuk jaga-jaga dan hal yang lain jadi saya melakukan part-time job tapi teman-teman perlu ketahui ketika melakukan part-time job ini itu harus saya izin dari Sensei ada batasan waktu tertentu ketika Sensei mengizinkan oke tapi ketika Sensei tidak mengizinkan jangan coba-coba karena kita berada di negara orang yang bertanggung jawab ke kehidupan kita supervisor kita tersebut jadi teman-teman harus taat dengan apa yang sudah beliau beri peraturan kepada kita seperti itu nah part-time job sendiri ini juga sangat-sangat apa namanya bermanfaat bagi kita tadi sempat disinggung sama Mas Elmo bahwa orang-orang Jepang itu rata-rata gak bisa bahasa Inggris itu benar banget kita jalan-jalan misalnya ke supermarket atau misalnya ke taman kota jarang atau mungkin hampir tidak ada warga lokal itu yang bisa untuk bicara pakai bahasa Inggris dan itu yang menjadikan mereka agak segan untuk menjalin komunikasi dengan kita padahal mungkin sebenarnya mereka pengen tapi karena mereka sebagian besar itu orang-orang Jepang itu orang-orang yang pemalu mereka pemalu banget karena mereka juga gak pede dengan bahasa seperti itu nah dengan adanya part-time job atau aruba itu dalam bahasa Jepang kita juga bisa memudahkan teman-teman untuk menjalin komunikasi dan belajar bahasa Jepang secara praktis jadi itu yang saya lakukan dan benar-benar awal saya datang ke Jepang itu mungkin cuma bisa sekitar arigato terus ohio saya mahasiskan cuma kita aja tapi ketika melakukan part-time job itu sudah membantu saya banget untuk kemudian bisa meningkatkan kemampuan dari rasa Jepang seperti itu kalau terkait informasi teman-teman ini ya bisa cari di website yang masing-masing yang ingin saya tekan-tekan adalah jangan malas cari informasi karena memang ketika kita itu mengazamkan saya punya tekat tekat yang kuat untuk kemudian nyari beasiswa yang kemudian kita lakukan adalah berusaha sekuat mungkin apapun caranya untuk kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya karena banyak banget apa namanya beasiswa-beasiswa yang tersebar di berbagai negara tidak cuma Jepang seperti ini nah ini sekedar sedikit step-stepnya ketika misalnya teman-teman ingin apa namanya studi lanjut ke Jepang yang pertama dalam mencari supervisor ini penting banget untuk supervisor karena seperti tadi yang saya katakan di awal ketika teman-teman sudah punya sudah megang ACC dari satu profesor itu sudah menjadi jaminan untuk diterima di universitas tersebut tinggal teman-teman mau gak berangkat misalnya pakai beasiswa atau non-beasiswa atau nyari beasiswanya ketika sudah di Jepang jadi itu surihan teman-teman tapi ketika teman-teman mencari beasiswa duluan tapi belum dapat belum dapat kampus itu menurut saya justru akan sulit karena kita gak hasilnya dapat pembiayaan dulu tapi belum bisa sampai ke Jepang kan sama aja kita punya dana tapi gak ada yang undang kita datang sama aja karena di Jepang itu ketika pengen masuk ke Jepang harus ada yang namanya certificate of eligibility dan itu apa namanya yang mengeluarkan adalah kampus kita yang kemudian mengundang kita untuk datang jadi kita gak sembarangan orang bisa datang ke Jepang seperti itu emang gak strict emang seperti itu nah yang harus disiapkan sebelumnya adalah sertifikat bahasa CV, gelat dan resisi plan itu adalah tiga bahan penting yang teman-teman harus disiapkan ketika sebelum menghubungi profesor seperti itu nah kemudian setelah diterima baru kemudian teman-teman menyiapkan pembiayaannya ini khusus untuk Jepang kalau untuk negara lain mungkin pembiayaan dulu boleh kemudian baru nyari kampus oke-oke aja walaupun teman-teman juga menyiapkan pembiayanya dulu ketika pengen daftar di Jepang juga gak apa-apa sih sebenarnya ini bagi saya pribadi sarannya adalah pertama kita harus supervisor dulu baru kemudian teman-teman siapkan pembiayaannya macet ya terfoto sepertinya oh iya ntar ya terus harus berdia gangguan jaringan ntar lagi hubungin mbaknya oh iya bagi teman-teman yang punya pertanyaan boleh dipersiapkan dari sekarang nanti mungkin bisa langsung on mic atau PC ke moderator gitu ya atau ke chat zoom juga gak usah oke spuntar Terima kasih. Oke, sepertinya memang jaringannya bermasalah ya, jaringan Mbak Isha, soalnya online tapi cekli satu nih WhatsApp-nya. Oke, jadi mungkin Raza pengen menyimpulkan sedikit gitu ya. Nah, jadi tadi ya dari Mbak Isha itu dan dari KLMU juga, nah beasiswa ke Jepang itu sebenarnya lumayan banyak dan bisa kita kategorikan ke beberapa jenis gitu ya. Nah, jadi kalau Mbak Isha sudah gabung. Mbak Isha, walaupun nyalanya aku putus tadi. Iya Mbak, walaupun. Jadi, bagaimana tadi, sedikit aja, nanti kita lanjut ke sesi diskusi ya. Jika beliau teman-teman memilih untuk partial candidate ya, yang pertama jelas luruskan niat, kemudian yang poin kedua adalah belajar bahasa asing. Nah, kalau misalnya teman-teman, udah gak apa-apa nih, saya mau sekalian ngambil pengalaman untuk part-time job gitu. Alangkah lebih baiknya teman-teman belajar dulu basic-basic bahasa Jepang gitu, basic-basic misalnya huruf diragana, katakana gitu kan. Itu mungkin yang lebih, lebih apa ya, lebih rasional untuk teman-teman belajar dulu. Kalau kan, lagi itu kan agak sulit ya, step-step apa, basic-basic dulu aja yang teman-teman pelajari. Kemudian yang ketiga adalah membuat financial planning, ini jelas banget ya. Ketika misalnya, tonton saya pengen kuliah, udah dapet nih ACC kuliah misalnya di Tokyo. Teman-teman harus tahu, di Tokyo berapa gitu kan, untuk makan berapa, untuk apartemen berapa, untuk transportasi berapa gitu. Nah, dan teman-teman juga sebenarnya kalau misalnya bingung, di webnya JASO ini, ini juga sebenarnya mereka juga sudah memperinci ya, di bagian bawah tuh, ketika kita living cost di negara tertentu, di kota tertentu di Jepang, itu berapa gitu kan. Jadi banyak tonton, banyak selanjutnya. Mbak Ais, kayaknya enggak ke share screen deh, mungkin Mbak Ais share file kayaknya. Nanti share link aja, Mbak. Oh iya, nanti share link aja, share link. Oke, jadi itu ya, teman-teman. Yang keempat adalah banyak-banyak informasi. Dan yang kelima, teman-teman ketika punya skill tuh lebih bagus ya. Skill artinya, pengalaman kerja sebelumnya gitu. Misalnya contoh nih, teman-teman di kampusnya pernah jadi asisten laboratorium. Nah, bisa nih teman-teman nanti menawarkan ke Sainsya, atau mungkin Sainsya yang menawarkan teman-teman, contoh kemudian part-time di kampus itu juga ada sebenarnya. Jadi teman-teman, teman-temanku yang sebelumnya itu juga, ada beberapa yang ditawari untuk kerja di, kerja bareng Sainsya. Jadi Sainsya yang bayar mereka, gitu kan. Lumayan gitu kan, seperti itu. Terus kemudian, gitu ya, teman-temannya. Kalau misalnya terkait di asiswa, nanti kita mungkin diskusi di ini aja ya, di sesi diskusi aja, terkait mungkin hal-hal yang lain yang pengen teman-teman tanyakan. Kalau untuk secara umum, gambaran umumnya adalah, besok itu, kalau ke Jepang terbagi dari full-funded dan partial-funded ya. Kalau teman-teman milih full-funded, ya seperti besok kayak Max, kemudian Inpex, dan besok-besok yang mungkin lebih, apa ya, seleksinya itu lebih ketahui. Sini makan dulu. Lebih harus untuk fight di dalamnya. Tapi kalau, tapi partial-funded itu juga jangan bilang nggak fight ya. FYI, karena ketika teman-teman dapat biasanya di ongoing gitu, ketika, mostnya ongoing adalah ketika teman-teman udah berangkat, kemudian apply di, udah di Jepang, terus kemudian apply. Tantangannya adalah biasanya, private foundation itu, semua dokumennya pakai bahasa Jepang. Baik itu teman-teman nulis bahasa Jepang gitu, kemudian teman-teman pun interview pakai bahasa Jepang gitu. Dan itu yang jadi challenge juga bagi teman-teman gitu. Dan menurut saya, full-funded atau partial-funded itu punya challenge-nya masing-masing. Jadi teman-teman ketika memilih full-funded itu silahkan disiapkan, kemudian teman-teman masih partial-funded juga silahkan disiapkan untuk hal-hal yang dibutuhkan. Terima kasih mungkin sedikit ya yang bisa disampaikan. Kita lanjut ke sesi sharing aja mungkin ya. Saya kembalikan ke Reza. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Aisyah. Masya Allah. Terbiasa ya. Ini mungkin informasi yang sangat berguna banget bagi teman-teman semuanya. Mungkin ya, apa ya, yang Reza pengen simpulin dikit tadi ya dari Mbak Aisyah. Nah, di Jepang itu biasanya, beasiswanya memang terbaginya gitu. Ada fully-funded, ada partial-funded kayak gitu. Nah, jadi fully-funded itu namanya max ya. Nah, tadi mungkin ada yang nanya di tolom chat gitu ya, itu apa namanya gitu, ngetiknya apa di Google. Nah, jadi ketik aja di Google, itu pasti langsung keluarnya beasiswa max. Ketik aja M-I-X-T, M-E-X-T, nah itu pasti keluarnya beasiswa max di Jepang. Nah, nanti website-nya juga ada yang di kementerian, pasti kedua base-nya yang bagian Indonesia. Jadi ada yang bahas Indonesia-nya juga. Kalau misalnya teman-teman pengen baca kayak gitu. Nah, jadi kalau yang max itu kan memang karena beasiswa yang atas, apa ya, bener-bener Jepang pengen ngasih buat Indonesia nih, gitu. Nah, jadi kan yang berasalannya udah jelasan kayak mau tadi, nah jadi Jepang itu sangat-sangat nge-provide gitu ya, kalau Indonesia tuh orang Indonesia yang pengen kuliah ke Jepang kayak gitu ya. Nah, ini nih step-stepnya kayak gitu. Nah, jadi makanya di website kedutaannya Jepang untuk Indonesia juga ada gitu, yang berbahasa Indonesia. Nah, terus yang partial funded mungkin tadi bisa di JASO ya, liatnya juga banyak. Nah, nanti mungkin akan di-share link-nya di grup peserta festival beasiswa. Oke, nah jadi di sini ada, tadi ada pertanyaan ya yang masuk. Pertama dari, namanya kak, namanya fans nih. Wah, namanya fans luar biasa ya. Nah, jadi pertanyaannya itu mungkin ini beasiswanya spesifik ya. Nanti ini Raza bacain, siapa tau kak Ilmu atau Mbak Ais tau gitu ya. Selamat sore kak, saya fans dari Tangerang. Pertanyaan saya, untuk beasiswanya Hatta, apakah bisa kita ajukan sebelum berangkat ke Jepang jika sudah memiliki LOE? Kak Ilmu sama Mbak Ais, tau gak beasiswanya Hatta? Iya, itu beasiswanya aku juga. Dia kan udah di poster ya. Dia udah di poster ya. Iya, 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 lupa. Iya, iya. Jadi terima kasih ya tadi siapa? Siapa yang nanya aja? Namanya fans tuh, misalnya. Namanya fans. Iya, buat mas atau mbak fans ya. Jadi, untuk informasi juga. Jadi, ya Hatta Scholarship itu, itu adalah salah satu private foundation ya, yang ada di Jepang. Jadi, mereka ada satu komunitas yang kemudian memberikan, apa namanya, beasiswanya untuk mahasiswa, baik itu internasional maupun mahasiswa di Jepang. Nah, kalau ditanya sebelum berangkat, jelas gak bisa, gitu. Karena mereka, beasiswanya Jepang, gitu. Ketika sudah kuliah, gitu. Misalnya sudah kuliah, kemudian kita baru mengajukan. Dan juga, seperti tadi yang saya bilang, semua pemberkasannya itu pakai bahasa Jepang. Kan teman-teman agak bingung, kalau misalnya menyiapkan dari Indonesia, itu memang agak bingung. Jadi, ketika saya udah kuliah, di sana baru kemudian mengajukan di sana. Dan memang, tidak, ini, tidak apa namanya, tidak diizinkan untuk memakai bahasa selain Jepang. Jadi, butuh bantuan dari sensei, butuh bantuan dari teman-teman, gitu kan. Untuk kemudian bisa menyusun dokumen-dokumennya dengan baik. Mungkin itu ya. Ya, Mbak. Ini agak berangkai gitu pertanyaan. Jadi, katanya, apakah beasiswa YAHTA bisa untuk... Oh, bentar. Jika kita mendapatkan beasiswa YAHTA, apakah bisa, masih bisa ambil beasiswa lain? Misalnya Mbak Ais sudah dapat, terus Mbak Ais mau ambil beasiswa. Gak bisa ya, karena memang YAHTA ini agak cukup besar, karena jumlahnya, gitu kan. Sebulan itu dapat 100 ribu yen. Ya, hampir mirip. Hampir sama KMX, ya, gak sama KMX juga sih, cuman cukup besar juga ya, 100 ribu yen per bulan, gitu. Jadi, mereka tidak menginjinkan kita untuk, apa namanya, apply double beasiswa. Oke, dan itu apa? Dan sebenarnya YAHTA itu bisa diperpanjang, gitu kan. Tadi, misalnya teman-teman kan batasnya itu setahun ya, setahun, beasiswa dikasih. Kemudian, setelah berakhir, teman-teman bisa ngajukan lagi, sebenarnya. Oke, Mbak. Itu bisa untuk semua bidang studi, gak, Mbak? Bisa, bisa. Bisa untuk semua studi. Oke. Terus, apakah beasiswa YAHTA memiliki kontrak tertentu dengan perniagaan beasiswa? Gitu, Mbak. Sebenarnya, kalau kontrak tertentu, enggak. Tapi, mereka minta kita ngasih progres. Misalnya, contoh nih, per semester kita harus ngasih laporan, ngasih laporan pakai bahasa Jepang, ke mereka, gitu. Apa namanya, terkait studi kita, prosesnya seperti apa, kemudian, apa namanya, penelitian kita bagaimana, gitu kan. Kemudian, publikasi, dahuluan publikasi atau belum, gitu. Jadi, intinya adalah progres studi kita selama di Jepang, selama dapat beasiswa itu seperti apa, gitu. Setelah berakhir studi pun, kita ngasih laporan studi akhir, ya, kepada mereka, gitu. Dan, itu aja sih sebenarnya, kalau kontrak harus gimana-gimana, enggak, gitu. Tapi, kalau misalnya terkait program apa, perjalanan studi, report aja yang harus kita ngasih. Itu aja sih, Jek. Oke. Terus, yang terakhir, nih, Mbak, dari beliau, apakah boleh minta tips dan trik cara menulis research plan dan essay yang baik? Terima kasih, Mbak. Oke. Kalau misalnya research plan, cara menulis research plan yang baik, wah, ini saya mau promosi satu ini aja, satu kelas di MIT, ya. Tonton bisa ikut namanya MSC, ya. Siap. MIT di scholarship coaching, jadi, teman-teman bisa dapat, apa namanya, rinciannya lebih dalam, gitu. Tapi, intinya adalah, kan, dengan, apa namanya, penelitian dari sainsnya tersebut. Dan, misalnya, mungkin, nih, ketika teman-teman ngajukan, misalnya, contoh, ke bidang environmental science, kayak saya, tiba-tiba, teman-teman ngajukin penelitian tentang, misal, tentang tangan, gitu, kan, enggak nyambung, gitu, kan. Jadi, disambungin dengan, apa namanya, lab yang teman-teman tujuh, gitu, research plan-nya, gitu. Tipnya adalah, ketika teman-teman mau, sebelum ngajuin research plan, teman-teman baca dulu, gitu, apa namanya, penelitian-penelitian sainsnya tersebut, tentang apa, gitu, kan. Bisa enggak, kemudian, beliau itu, nyambung dengan apa yang kita, pengen teliti di sana, gitu. Kalau enggak nyambung, biasanya mereka enggak mau, gitu. Biasanya sainsnya-sainsnya itu, akan enggak mau, karena, mereka itu, tipenya, kalau saya enggak ahli di bidang itu, saya enggak akan terima, gitu. Jadi, kalau saya bisa, baru saya bantu. Tapi kalau saya enggak ngerti, mereka enggak akan, luar biasanya itu, ya. Mereka tuh, meskipun sekelas profesor, mereka tidak asal untuk memberikan, menjawab sesuatu tidak asal, gitu. Jadi, ketika mereka bilang enggak tahu, mereka akan bilang, saya enggak tahu, gitu. Dan itu, wajar-wajar aja, gitu. Narang banget kan, mesti kita ketemu orang besar, dengan mungkin titan profesor, ditanyakan sesuatu, mungkin dia enggak tahu, akhirnya jawab seadanya, gitu. Misalnya, orang-orang yang benar-benar. Putus ya, sinyalnya. Halo, Mbak Ais. Hilang suaranya. Putus, Mbak. Ya, putus aja, ya. Ya, oke. Oke, Mbak. Mana tadi? Ada, agak putus tadi, Mbak, terakhir. Agak terakhir-terakhir. Yang bagian profesor itu tadi, Mbak. Oh, ya, intinya adalah harus sesuai. Sesuai sama, apa namanya, bidang penelitian dari profesor, itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Ais. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, mungkin ke Kak Elmo, ya. Kak Elmo paham nih, lebih paham nih sepertinya gitu ya. Nah, jadi ada yang bertanya, Kak, izinannya, apakah mahasiswa yang pas kuliahnya S1, tidak pernah ikut organisasi, terus tidak terlalu aktif dalam dunia kampus, tapi IPK-nya lumayan bagus, 3, ke atas. Itu bisa juga keterima beasiswa luar negeri, khususnya Jepang untuk S2, gitu, Kak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih tanyaannya, ya. Ya, insya Allah bisa. Karena memang jarang sekali dibinta untuk pertanyaan organisasi kita, apa gitu ya, pengalaman. Ya, misalkan ditanya, mengikut apa dulu? Tidak ya. Tapi rata-rata kalau mau apply sosial di Jepang itu ya memang yang paling penting persiapan sosial kita, atau proposal risetnya. Sesuai tidak dengan calon berdasar, kemudian background kita, adakah kita pernah belajar sesuatu yang mungkin mirip dengan permintaan lio, atau hal yang dia kerjakan, itu kayak gitu. Jadi, kalau di Jepang sendiri tidak punya ya, beda ya mungkin, kan, jadi begini, ada beasiswa yang, yaitu memang fokus ke ilmuwan, background-nya seratnya, IPK, akademik banget seratnya, akademi achievement, sama beasiswa yang serat, yang, apa ya, caratnya gitu, lebih ke leadership, aktifan di sosial, mungkin ke LPDP ya. Apa ke LPDP dulu kan, ya sampai kontribusi kita, kita kan mau seperti apa. Kan gitu ya, kalau nggak salah, bisnis LPDP dulu tuh, KSI-nya itu, kontribusi yang telah, sedang, dan akan. Telah berarti kan sudah, lampau pas ya, kita menekan apa. Misalkan gitu. tapi kalau bisnis OMAX, dan bisnis OMAX lain, atau tidak. Tapi ada juga bisnis OMAX, apa yang saya apply juga tuh, dia mersyaratkan, kita pernah keaktif, selama di kampus, selama siswa, tapi setelah masuk, di kampus, di Jepang, bukan ketika di Indonesia. Mungkin saya bilang, saya aktif, bisa kambil, kumpulan internasional, saya aktif, membantu ini, tapi rata-rata, ketika bisnis OMAX di-apply, sebelum berangkat ke kampus, saya masih berangkat ke Jepang, itu adalah bisnis OMAX yang, dia lebih kepada, akademik achievement ya, apalagi kalau, sudah menulis misalkan, paper atau jurnal B1, dan ya, bahasa Inggris juga, bisnis OMAX juga, apalagi kalau kita punya, pernah exchange ya, exchange ke Jepang, itu makin senang lagi mungkin, mereka gitu ya, jadi, ada fokus ke, akan dikesiakan dibandingkan dengan, atau organisasi gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Elmo untuk jawabannya, jadi bisa ya gitu, Tanti Hussein, nah ini dari MITI nih, kayaknya Kak, yang nanya. Nah, terus tadi Mas Ramdhani ya, maaf, bukan kelewat ya, jadi Reza mau gabungin aja, ke pertanyaan selanjutnya. Ini, agak bingung nih nanya, eh kemana, soalnya Naya, Kak, apakah ada grup bimbingan, beasiswa dari para awardee, untuk beasiswa Jepang, jadi itu mungkin tadi ada disinggung Mbak Isya sedikit ya, kalau dari MITIKM mungkin, itu setiap tahunnya ada namanya, scholarship coaching gitu ya, nah nanti mungkin, bisa Reza share ke, via ke archive gitu ya, terus di-share ke yang lain, dan juga kalau dari Reza sama Kak Elmo, kan dari Shizoka University, itu kita ada grup, bimbingan gitu ya Kak, bimbingan untuk yang, yang beasiswa, ya Shizoka University yang pengen daftar Shizudai gitu, nah tapi itu memang, dia nggak semua departemen ya, jadi yang di-provide sama Shizudai itu, science, engineering, pertanian, sama informatika, jadi nanti kalau teman-teman ada tertarik, itu bisa mungkin kabarin ke panitia, atau ke grup kita gitu, nah nanti, Reza akan coba hubungi teman-teman, dan diusahakan gitu ya, kita nanti prepare bareng-bareng gitu, insya Allah prepare-nya itu, Oktober ke depan, seperti itu, nah terus, tadi ada, ini ya satu lagi, Mas Ramdhani ya, sebelum kita minta yang open mic ya, tadi ini, Mbak Aisyah, bolehkah diizinkan untuk lihat isi email, dalam cari profesor, gimana Mbak Aisyah? Iya boleh-boleh, boleh kok, boleh nanti, anu aja ya apa, Mbak Japri in ke, panitia aja ya, Oke baik, terima kasih Mbak Aisyah, oke, nah jadi teman-teman disini, ada yang pengen open mic nggak, soalnya tadi Reza masih, bacain ya pertanyaan yang di kolom chat, oke itu ada yang raise hand, Salsabil Mutmainah, silahkan, Mbak Salsabil, Ya baik, terima kasih Teteh moderator, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan sebelumnya, nama saya Salsabil Mutmainah, saya dari S1, UPi Bandung, kebetulan ya, kebetulan disini, suami saya itu, bekerja di, Shizuoka, Jepang, Hamamatsu, engineer juga, dan nanti, Insya Allah, Desember, saya akan berangkat juga, menyusul ke Jepang, Insya Allah, mohon doanya, semoga dipercepat, kebetulan, jadi saya, ada rencana untuk S2 juga, dan target saya itu, ya di situ ya, di Shizuoka University juga, atau ada yang di Hamamatsu, yang Universitas Social Science and Art ya, nah itu, saya ada beberapa pertanyaan, beberapa poin sih, yang pertama, ini kan kalau tadi yang dibahas, kita belum berangkat ke Jepang ya, nah ini, karena kasusnya saya nanti sudah di Jepang, yang ingin saya tanyakan, apakah nanti harus, apa ya, ada prosedur pembuatan visa lagi, untuk menjadi pelajar, karena kan kita nanti di sana akan menjadi, apa, punya visa dependen ya, gitu, dan COE-nya juga, maksudnya COE, sebagai istri gitu ya, maksudnya pengundangnya itu, berarti dari pihak perusahaan Jepang gitu ya, nah apakah itu ada prosedur lagi, atau bisa pakai visa yang sudah ada, mohon itu ya teh, teteh moderator, mohon dibantu dicatat, barengkali kebanyakan nanti pertanyaannya, yang kedua, ya mungkin iya kan, soalnya, ya soalnya kan mungkin ini juga ya, sepatah juga mungkin, seprovinsi lah ya, nah kemudian, tadi kan ada yang dari teh Aisyah, kan terkait kerja sambilan, juga ada pengabdiannya juga, itu juga yang ingin saya tanyakan, apakah bisa juga, sambil kerja sambilan gitu, kemudian, adakah syarat-syarat tertentu, harus pengabdian apa atau tidak, nah kemudian, ada pertanyaan yang ketiga, adakah kanal atau saluran beasiswa, yang khusus, si Zoka, mungkin itu ke Kang Elmo ya, pertanyaannya, nah selanjutnya, persyaratan utama dalam bahasanya, biasanya minimal N berapa, apakah N4 atau N3, gitu ya, itu biasanya kalau dalam beasiswa, kemudian, apakah ada kelas internasional, nah kalau kelas internasional itu, apakah memang harus bahasa Jepang juga, atau adakah yang berbahasa Inggris, gitu, kemudian tesisnya juga, apakah pasti bahasa Jepang, atau bisa bahasa Inggris, dan yang terakhir, mungkin berkaitan dengan yang tadi pertanyaan, untuk KTH Aisyah ya, yang untuk rekomendasi, dari profesor yang Jepang itu, kan kita harus, ya kalau bisa, kenal dululah oleh profesornya, dia meneliti bidang apa, nah itu, kalau kita udah tahu, misalnya kita udah membidik profesor mana, itu kita langsung email aja, ke profesornya, terus terang minta bantuan rekomendasi, atau bagaimana, sekian, terima kasih, mohon maaf kalau kebanyakan, oke, terima kasih Mbak, mungkin dari, Kak Elmo dulu ya, yang jawab, jadi mungkin bisa dijawab sekaligus, Riza mungkin agak ngulang dikit, itu pertama, apakah visanya mesti diganti, ke visa pelajar Kak, kalau misalnya udah disini, terus, apakah, oh iya tadi sebelumnya, Mbaknya mau lanjut, maksudnya dia kan nanya, N berapa ya, tingkat bahasa Jepang ya, tergantung juga nih kan, apakah mau S1, atau S2 ya Mbak, S2 ya tadi, kalau S2, S2, Mbaknya pengen ngambil program, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang ya, program yang saya ingin ambil itu, kan terkaitnya ini ya, social science gitu, nggak tahu kalau saya kurang tahu, mungkin kalau setahu saya, karena saya S1-nya PKK UP, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, kalau di sana kan home economics ya, kalau di luar negeri itu biasanya, nah home economics itu, kalau di social science, ada lanjutannya, lebih cenderung ke, apa ya, lingkungan gitu, sains lingkungan gitu, nah itu mungkin yang saya ingin tahu, biasanya kalau untuk program itu, apakah ada kelas internasionalnya, atau memang harus Jepang gitu, dan tesisnya harus bahasa Jepang, atau bisa bahasa Inggris. Oke baik, mungkin Kak Ilmu ada informasi ya, silahkan Kak Ilmu, ada informasi tentang itu, siap Kak. Ya, kebetulan banget ya, ini Mbak Sabil ya, Teh, Sabil, semoga bisa sejarah ke Hanamatsu, karena Hanamatsu, salah satu kota yang cukup besar juga ya, dari Jepang, kota yang dilalui jalur Tokaido Shinkansen ya, ini kota-kota besar itu yang jalan Shinkansen, cukup hidup industri-nya ya, masuk Tokyo, Yokohama, Suzuka, Hamatsu, Nagoya, dan sebagainya. Kemudian, kalau visa ya, dia datang dulu ke sini, dengan visa dependen ya, diundangkan sebagai, menemani suami gitu, kalau menjadi masiswa, dikirikai, diubah, bisa jadi visa belajar, dia ngajuin lagi di imigrasi, di imigrasi, di almat su, udah deket kok, deket kota, itu udah ngajuin lagi, ya gitu aja sih, cuma kalau bicara tentang imigrasi, ini imigrasi yang almat su, dan imigrasi yang goya, Aichi, yang terkenal cukup paling strik, lalu saya mau ngundang keluarga itu, sulit sekali gitu, karena banyak persyaratannya gitu, tapi insya Allah, kalau ngubah dari dependen ke pelayan, ya, nggak masalah, itu dia sih, Zucaya University Art and Culture, masalah, SWAC, S-U-A-C, itu jelas, banyak makamak, nggak banyak sedikit, karena isianya, mungkin ada 2-3 orang itu, kemarin saya ketemu, alumni satu, bahasa Jepang, Udayana, dia di kakamakan Jepang, kesini, dengan visa, nggak tahu ya, visa apa ya, visa permainan resident kali, DPR, karena dia nikah dengan orang Jepang, kemudian dia, gak studi sekaligus disini, di SWAC, karena dia, berkernih bahasa Jepang, satunya di sese Jepang, di Udayana, N1 masih ya, jadi dia pakai bahasa Jepang, nah di SWAC itu, rata-rata dosenya memang, belum se-internasional, di Halmatsu, atau Suzuki University, jadi, jarang yang bisa di bahasa Inggris ya, rata-rata dari Jepang, kalau mau bahasa Inggris ya, di itu, di Suzuki University, Halmatsu Campus ya, cuma disitu memang, keadaan tadi ya, hanya ada engineering dan informatik, kecuali kalau mau, sosial tadi dikaitkan dengan informatik ya, bisa juga sih gitu, nah, bisa nggak kalau, kalau masuk program bahasa Inggris, insya Allah semua bahasa Inggris, manjar bahasa Inggris, presentasinya bahasa Inggris, simenya bahasa Inggris, tesisnya bahasa Inggris, juga gitu, kalau pakai bahasa Jepang, ya bahasa Jepang semua, kayak gitu, karena ketika, dia, profesor itu, nerima kita sebagai, masiswa dari Indonesia, pakai program bahasa Inggris, otomatis, insya-sinsya itu sudah, bisa bahasa Inggris ya, atau at least, dia, bahasa Inggris ya, karena ada juga, insya-sinsya kadang yang kemudian, dia ngomong-ngomong bahasa Inggrisnya, malu gitu, tapi kalau baca, amat nulis, bagus banget, bahasa Inggrisnya, tapi kalau ngomong, itu malu, nggak mau, dia, dia biasanya ngomong ya, tapi kalau nulisnya, bagus banget kita, dan pasti kalah gitu ya, nah jadi gitunya, tinggal dikirim, kalau mau sosial, tadi kayaknya di swap, dan paling tepat ya, mungkin ada ya, mungkin ada bahasa Inggris, kayaknya masih ada lah, nggak mungkin, satu universitas, nggak ada sama sekali, yang siang, yang asing, ya gitu kan lah, atau mungkin bisa dicoba hubungi salah satu sensei kali ya, di sana, ya betul-betul, coba dulu, oke, oke, ya siap-siap turnumen ya, Kang, nanti mungkin, kalau untuk lebih lanjut, mungkin saya boleh ini ya, Kang ya, tanya-tanya lewat WA mungkin ya, barengkali, ya itu ada, grupnya tadi Reza bilang ya, khusus yang, ya mohon infonya ya, yang ini, mbaknya nanti masuk ke grup kita aja, yang grupnya siap, oke siap, nah jadi tadi, dari Kak Elmo ya, nah tadi ada pertanyaan juga ke mbak Aisyah ya, terkait Arubaito, itu apakah ada, harus ada pengalaman sebelumnya gitu ya mbak? Bukan, ya tadi sebenarnya terkait ini juga sih, terkait visanya juga itu, karena kan, karena takutnya, tidak diperbolehkan, kan ada ya beberapa, kalau nggak ada izin khusus dari Indonesia, jadi nggak bisa, kerja di Jepang gitu, kalau emang tujuan awalnya, bukan untuk bekerja gitu. Nambahnya sedikit ya, visa dependen, maksudnya student bisa ke Arubaito, 28 jam, perpekan maksimal. Ya, 28 jam. 28, student, sudah pasti bisa student. Sama, student 28 jam juga. Oh, berarti selama kita udah punya visa dependen, itu bisa belajar juga, bisa apply, beasiswa bisa apply Arubaito juga. Bisa, bisa. Maka, ya tapi itu ya, itu dicap dulu di belakangnya, di apa, di KTP-nya, di Zahri Rata dicap, izin untuk bisa. Oke, siap. Kita dikomunikasikan juga sama imigrasi kali ya, kalau nanya lebih lanjutnya, gitu, mengenai izin Arubaito-nya, gitu mbak. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini Reza, tadi nangkep ya, satu lagi ya, surat rekom tadi, itu gimana sih mbak, kurang nangkep surat rekom tadi ke mbak Aisyah ya, nanya ya. Ya, aku nangkep aja insya Allah. Oh iya, silahkan mbak. Jadi, tadi udah ya, kalau terkait Arubaito, jadi teman-teman, kalau misalnya, apa namanya, datang ke Jepang, nanti bagian imigrasi, di bagian imigrasi di bandara itu, bisa tanyain gitu, Arubaito Arimaska, gitu kan, maksudnya, mau ada Arubaito atau enggak gitu, biasanya kalau misalnya kita jawabnya iya, nanti di stempel di belakang KTP kita, itu ada izin untuk part-time job, dan biasanya, nggak boleh lebih dari 28 jam, tapi itu dikembangkan lagi ke sensei-nya gitu, biasanya sensei, kalau sensei ku membatasi, hanya boleh 20 jam, atau nggak boleh lebih dari 20 jam per minggu, karena akan mengganggu, jadi dikomunikasi sama nanti, dan kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman, nah, kalau misalnya untuk yang kedua ya, terkait sensei, kalau misalnya teman-teman udah nemuin sensei yang pas, langsung email beliau aja, nggak apa-apa gitu, tapi sekali lagi diperhatikan, apa namanya, bahasa komunikasinya, kemudian disiapkan tadi tiga bahan pentingnya, CV, kemudian research plan, dan kemudian sertifikat bahasa, jadi tiga poin penting, itu yang teman-teman harus persiapkan dulu, sebelum email sensei, jadi artinya teman-teman punya bahan, yang kemudian bisa dijadikan, untuk tawaran kepada sensei tersebut, kira-kira mau atau tidak, bersedia atau tidak, untuk kemudian memimbing kita, nggak apa-apa langsung di email aja, tapi harus dengan bahasa yang sopan, begitu. Oke, siap, terima kasih Taisya. Selamat. Oke, Alhamdulillah, udah lumayan terjawab ya Mbak Salsabil, semoga dipermudah ya nanti, untuk ke Hangamatsu-nya. Siap, jelas, sudah jelas semuanya, terima kasih ya Kang Teteh. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan raise hand ya. Oke, baik dari Mbak Rostita. Silahkan Mbak. Terima kasih untuk moderator, Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, sebetulnya saya ingin menanyakan, terkait beasiswa yang khususnya di Jepang, untuk S3. Nah, apakah untuk di Jepang ini khusus untuk research, ataukah bisa S3-nya mungkin kita tetap muka atau bagaimana begitu. Nah, kemudian, kalau untuk di Jepang, tadi, kalau misalnya tesis, ada yang bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Nah, kalau untuk disertasi, juga kemungkinan seperti itu juga ya. Atau bagaimana. Atau mungkin, ada barangkali, teman-teman di sana, ada yang sudah tahu, saya ini background-nya accounting. Nah, mungkin ada kampus-kampus yang bagus di sana, untuk accounting sendiri. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Mungkin dari KMO dulu ya. Silakan, Kak. Mungkin tadi antara ini ya, Master by Research atau Master by Course gitu, Kak, pertanyaannya. Iya, betul. S3 ya? S3 kan? Iya, S3. S3. S3, tesisnya sama. Ya, sama kayak tadi ya, kalau dia tetap di buka bahasa Inggris, Insya Allah sedih bisa buka bahasa Inggris juga. gitu. Ada apa yang terima? Itu kerja apa ya? Kalau kampus. Accounting. Accounting ya? Ada teman saya accounting ya? Dari Stan. Hitotsubashi. Hitotsubashi University sangat kekurangan. Terus, yang cukup terkenal di bidang keuangan dan finansialnya ya. Ekonomi di situ. Maksudsi ya? Setelah itu, Laseda, Keo. Kalau di sana ya. Kalau untuk yang kampus swastat, Mungkin terkenal Rizumekang ya? Atau FIO. Tapi ya, kalau mau keuangan banget, accounting. Tapi kayaknya ya itu di Hitotsubashi. Banyak paket-paket ekonomi Jepang ya, yang menembuskan dari Hitotsubashi. Oke, ya. Itu sudah. Begitu. Harus kita temui atau kita email dulu untuk profnya ya? Betul ya. Emang kayak Jepang itu. Apanya QS3 udah banyak research ya. Tapi memang harus mencari mencari profesor dulu ya yang mau di yang di yang di 7. Kemudian nanti baru dipandu sama beliau karena nanti nolos ikut ujiannya. Tapi ada satu kampus yang ingatin, Tokyo University ini udah agak udah agak emang internasionalisasi dia. Jadi itu katanya saya gak akan jaminan kalau kamu kayak saya terima kamu sebuah sesuai, kamu gak akan jaminin nolos juga. Kamu harus melewati tahapan seleksi UNIF dulu atau background and school-nya baru kamu boleh. Kamu baru dinyatakan resmi sebagai calon student saya. Jadi cukup ketat ya. Ada beberapa kampus-kampus besar ya di Tokyo University atau Tokyo Tech mungkin seperti itu juga. Tapi yang lain, kampus yang lain selain itu sekian normal semua. Apa namanya, mencari pengasa dulu, diterima. Kemudian nanti ikuti alurnya admisi kampusnya. baik, Kak Elmo. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Elmo. Dari Mbak Is ada tambahan gak, Mbak, kira-kira? Coba tahu Mbak Is ada informasi. Gak sedikit aja ya kalau terkes doktoral ya. Biasanya kalau seleksi doktoral itu lebih ketat ya. Misalnya kalau di di kampus itu ada ujian sendiri untuk doktoral. Jadi, misalnya mereka harus presentasi dulu di depan beberapa sensei kemudian baru kemudian di ACC penelitiannya seperti itu. Jadi, tergantung kampus masing-masingnya seperti Mas Elmo bilang kalau di kampus saya kalau misalnya yang S3 harus S3 ya harus presentasi file ya terkait penelitian yang mau dilakukan seperti itu. Jadi, ada ujian sendiri untuk teman-teman doktoral. Itu aja sih tambahan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aisyah. Semoga menjawab ya Mbak Rasgita. Iya. Terima kasih banyak. Siap. Oke, teman-teman semuanya. Mbak Aisyah, Mbak Kak Elmo masih ada waktu enggak ya? Kalau satu pertanyaan lagi. Iya, terima kasih banyak. Oke. Silakan kepada teman-teman mungkin kita satu pertanyaan lagi ya boleh. Untung lagi ada di sini nih silakan bertanya. nanti kalau sudah di luar susah. Susah nyarinya. Susah nanyanya. Silakan teman-teman semuanya. Nanti kalau enggak ada yang nanya diambil sama ke Archive nih pertanyaannya. Tadi kayak udah greget gitu mau nanya. Mbak Novita deh pertanyaan Mbak. Mbaknya dari tadi rajin nih on camp terus dari awal sampai akhir. Insya Allah. Oh iya Kak, mau tanya rekomendasi kampus untuk S2 terus lagi yang bagus di Jepang tuh apa ya? Soalnya kan ini juga masih apa ya, masih cari-cari beberapa negara yang dituju terus persyaratannya gitu masih cari-cari sih masih apa ya, masih butuh sosiologi ya Mbak? Iya. S1 sosiologi, S2 sisiologi. Sisiologi ya. Dari keilmu atau Mbak Es ada informasi enggak? Kayaknya kalau udah di S2 Jepang itu kayak agak lebih spesifik Mbak Novita jadi nanti kalau kejuksan agak terlalu luas ya enggak surat terus rekomendasinya kalau spesifik risetnya apa mungkin lebih bisa diadakan karena enggak tahu ya Jepang itu misalnya sih beracak-acakan ya untuk fakultasnya jadi ya kalau di Amerika rapih banget misalkan ya kalau saya jujur saya nyari teknik industri aja di Jepang terus saya minta ampun jurusannya ya mereka gampang kan mereka tiga titik industrial engineering keluar muncul kalau di Jepang enggak masalah tuh di Tokyo Tech doang dari ratusan kampus bayangin padahal ada juga dari kampus kita nah sebagai contoh lagi misalkan ya di Okeyama itu ada namanya ya ketemu teman saya yuk saya matematika di Okeyama University ngambilnya matematika tapi fakultasnya itu kayak jalan school of apa Cifil and arsitektur anak-anak tapi karena risetnya sesuai matematika riset untuk tsunami numerical analysis karena risetnya itu jadi masuknya ke civil and repartisan civil and arsitektur ini masjid teknik simpen depan arsitektur itu digambung lagi udah di Indonesia kan dipisahkan udah disini digambung si persan arsitektur ini masuk anak matematika lagi disitu anak-anak NIPA jadi agak aneh jadi kalau sepertinya mungkin lebih spesifik tema risetnya bukan sisiologinya tak apa bagi saya terpaham nanti baru bisa direkomendasikan kira-kira kampusnya apa di school apa gimana Kak Elmo sama siapa tadi Kak Isha itu kan S1-nya kan di Indonesia Fakultas 2 kan di Jepang apa sih yang perbedaan sistem peperkuliahan sistem pendidikan yang mencolok antara di Indonesia dan di Jepang itu apa terus tugas akhirnya tesis itu apakah wajib publikasi jurnal internasional skopus di satu di dua atau di tiga itu gimana Mbak Isha ini rasanya nantian oke oke maaf ya izin of camp sebentar ya maghrib soalnya jadi untuk perbedaan sistem pembelajaran ya kalau menurut ada beberapa hal yang memang kayak kalau di Jepang kalau kita ngambilkan by research ya kebanyakan ya kebanyakan di Jepang itu by research jadi teman-teman itu kuliah tiap kuliah tapi juga sambil research jadi dari awal teman-teman masuk itu dari sepuluan kalau misalnya di S2 di Indonesia biasanya kan mereka kuliah dulu sama kayak satu kuliah dulu baru nanti di semester-semester terakhir baru mereka risetkan ya tapi kalau di Jepang dari awal teman-teman masuk datang itu sudah riset berjalan jadi riset berjalan kuliah itu mungkin hanya satu atau dua semester satu-dua semester untuk kuliah satu tahun satu tahun berikutnya biasanya fokus untuk riset tapi start risetnya itu mulai dari awal teman-teman datang ke kampus tersebut kemudian tadi apa pertanyaan yang kedua apa tugas akhirnya S2 itu tesis untuk tesis itu ya wajib ya memang kalau di Jepang itu kan kayak riset kita juga harus punya outputnya itu apa gitu kan jadi untuk untuk tesis itu ada ujiannya ujian tesisnya di depan sensei dan kalau di kampus itu public hearing biasanya mereka ujiannya itu di depan sensei juga di depan mahasiswa-mahasiswa yang lain jadi semua sensei bisa datang dan mahasiswa-mahasiswa yang lain juga bisa datang jadi tidak ujian tertutup kemudian kalau misalnya publikasi ini tergantung tergantung ke sensei-sensei masing-masing ada yang mewajibkan untuk publikasi ke misalnya jurnal Q1, Q2 misalnya ada tapi kalau S2 biasanya nggak dipatokin harus Q1 sebenarnya karena berat banget biasanya mungkin Q2 atau Q3 seperti itu jadi tergantung juga ada yang sensei yang mewajibkan harus publikasi ada yang enggak ada yang boleh publikasi tapi boleh kasih gimana aja terserah gitu entah itu dia terindeks atau enggak terus namputin publikasi itu juga ada jadi balik lagi ke sensei-sensei masing-masing kalau sensei-ku memang mewajibkan untuk ada publikasi minimal satu publikasi minimal tiga seperti itu dan beliau seperti itu itu juga tergantung dari sensinya masing-masing kembali lagi ya ke sensinya masing-masing seperti itu sih cuman kalau untuk tesis itu wajib ya biasanya tetap ada terima kasih sama-sama oke baik dari kamu ada tambahan gak? oh enggak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya ya nah mungkin kalau ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin di lain kesempatan atau nanti di grup atau gimana lah gitu ya nah jadi karena ini kita sudah memasuki sesi penutupan gitu ya nah jadi Risa pengen minta nih kayak closing statement lah gitu dari Kak Ilmu dan Mbak Aisyah gitu ya untuk biar teman-teman semangat lagi silahkan Kak Ilmu mau tombak Aisyah dulu nih Kak Ilmu dulu deh Kak Ilmu udah on camp ini motivasi aja kali ya jadi dua hal sih sih pertama waktu saya pernah baca-baca ya ada sebuah aktif Jepang dalam kereselatan ini kan mirip-mirip gitu ya intinya kalau kereselatan itu ekoniknya vibrant dan kalau Jepang itu megar maju dan kalau kereselatan itu untuk extrovert kalau Jepang itu cocok untuk extrovert katanya gitu sih baca ya jadi gitu kan teman mungkin yang memiliki jiwa extrovert cocok banget ke Jepang karena memang hidupnya sedia sendiri gak banyak cowok-cowok yang lain gak demang kerong-kerong bisa fokus pulang ke kamarnya fokus setiap kampus gitu lah jadi cukup dengan jiwa introvertnya bisa diwadahi gitu ya kalau teman-teman kan tapi ya itu intermezzo saja ya sedikit jokes tapi mungkin pada benarnya kayak gitu itu bisa tapi yang ke Jepang itu orang-orang yang kalem-kalem kalau kan kalau kan mereka kan orang yang ambisius gitu ya tapi teman-teman saya lihat yang banyak disini rata-rata cocok-cocok ke Jepang sih kayaknya terus selanjutnya ada satu diskusi ya dalam sebuah riset apa namanya grup riset di Indonesia BIPT ya sebelumnya disampaikan satu grup peneliti riset BIPT itu bos itu ngasih sebuah tugas arahan kepada grup peneliti tentang kita mengulangin apa gitu itu ada alasan Amerika alasan Eropa yang lain-lain masuk ke Jepang juga masing-masing memiliki banyak sekali pendapat ketika diskusi gitu ya pas lagi proses proses itu dan yang lusan Jepang ini diam aja gak banyak ngomong gitu ya tetapi pada saat implementasi dan eksklusinya yang pertama kali mengejakan itu lusan Jepang gitu saya gak tahu ini saya hanya dimotivasi dengan dan saya mengerjakan saya ini dan saya menyampaikan di forum ini begitu ya 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 begitu kira-kira kalau menurutkan untuk pulau Jepang ada sebuah karakter ciri khas atau karakter kekasan khusus dari orang-orang yang telah dibentuk ya dari lusan sini ya itu selain ilmu yang didapatkan ketika kuliah di sini ya semoga mudah-mudahan dengan karakter yang dibangun itu ya karakter disiplin budayanya ini dapat diterbawa sampai nanti ke depan setelah pasca kampus terbentuk yang sempurna demikian terima kasih Masya Allah terima kasih Kak Elmo untuk motivasinya kepada teman-teman semuanya semoga semakin ketrigger lagi ya dan juga mungkin dari Mbak Ais Mbak sedikit closing statement buat kita semua Kak Elmo jangan keluar dulu ya Kak abis ini kita foto Mbak Ais masih ada di lokasi nggak ya paswad maghrib sepertinya ini salat udah salat maghrib disana oke nggak apa-apa ini kearchif kita ambil foto langsung nggak apa-apa Kak oh ada Mbak Ais kita denger Mbak Ais dulu Mbak Ais closing statement dikit Mbak closing statement oke dikit ya ngampaikan buat teman-teman kalau teman-teman yang suka banget nonton ending ya kasih teman-teman pas tahu biasanya itu kalau di anim-anim itu adalah si tokoh utama itu meskipun mengalami berbagai kegagalan ya dia tetap nggak mau pantang menyerah ya dia tetap orangnya itu tetap bangkit bangkit lagi bangkit lagi dan memang itu yang diajarkan oleh orang-orang Jepang budaya Jepang itu seperti itu jadi budaya Jepang itu adalah budaya yang mereka itu tidak mau menyerah dan mereka nggak mau putus asa dan pasti berusaha lagi dan itu yang memang saya pelajari banget dari teman-teman dari orang-orang atau kebudayaan di Jepang selama kuliah di sana jadi teman-teman semua ya perjalanan anggap aja perjalanan cari beasiswa itu adalah modal untuk membangun mental ya bagi teman-teman yang nanti pengen kuliah di Jepang jadi meskipun gagal nggak apa-apa gagal juga bukan rosak ya jadi nyoba gagal nggak apa-apa jangan malu dan terus aja kalau katanya Mas Elmo dulu apa sih Nana Nana Yoki apa kalau soalnya apa nanak nanak berhobri nanak nanak berhobri bang jatuh 7 kali bangkit 8 kali jatuh 7 kali bangkit 8 kali artinya ketika teman-teman nyoba gagal nggak apa-apa kita nggak akan tahu ya di percobaan keberapa rencana kita itu akan taburin oleh Allah mungkin itu aja terima kasih baik terima kasih untuk Kak Elmo sama Mbak Aisyah dan juga kepada teman-teman yang sudah aktif tadi ya untuk bertanya dan juga berdiskusi dengan para pemateri kita nah Alhamdulillah kita sudah mendapatkan lumayan banyak ya informasi mengenai biaya siswa dan karir di Jepang dan selanjutnya silahkan teman-teman eksekusi apa yang sudah kita dapatkan hari ini jadi nggak hanya didengerin aja gitu ya nah teman-teman coba mulai cari-cari website UNIF-nya terus coba cari profesor-profesor yang berhubungan dengan riset teman-teman untuk studi lanjut kayak gitu oke mungkin terakhir kita mau foto bareng dulu ini agenda utama kita nih koto bareng yang tadi agenda sampingan silahkan teman-teman on cam ya semuanya tadi ada mulai dari 50 orang ya tadi disini oh rame banget tuh sekarang sisa segini ya mungkin udah pada aktivitasnya yang nggak apa ada yang sholat dan yang lain silahkan teman-teman on cam semuanya oke reza hitung mundur ya hitung mundur tiga ya oke satu dua tiga oke dah yang ambil foto siapa nih ke archive ya yang screenshot boleh oke oke silahkan teman-teman pertama gaya pas foto dulu ya gaya pas foto dulu kita ada dua gaya ya yang pertama gaya pas foto oke satu dua tiga oke yang kedua gaya apa ya inspirasi malam ada gayanya nggak sih kak apa akselur apa sih salam literasi apa sih atau kak atau kayak gini aja deh gaya bebas aja deh gaya bebas gaya bebas oke satu dua tiga oke baik alhamdulillah beramin terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya untuk kak Elmo dan mbak Aisyah untuk waktunya gitu ya mungkin disana di Indonesia masih sore gitu ya disini udah udah jam mau jam 8 malam gitu ya dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada hari ini luar biasa sekali tadi ada sekitar 50-an lebih ya peserta disini semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa apa ya berguna gitu ya terutama bagi teman-teman semua yang ingin melanjutkan studi keluar negeri khususnya di Jepang dan itu sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dan kita kembalikan ke mbak MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wow aplaus dulu dong buat kakak-kakak kita yang udah sharing Masya Allah luar biasa makasih Mbak Aisyah Kak Elmo sama Kak Reza yang sudah memandu kegiatan tadi ya oke selanjutnya adalah acara penutupan baik kita tutup saja langsung tutup aja ya Kak Asif ya tadi udah dokumentasi oke semoga betul ya tadi kata Kak Reza semoga apa yang sudah dibagikan hari ini disini gak berhenti disini dong gak ada gak ada gunanya jika tidak di aplikasikan jika tidak diperjuangkan maka silahkan kakak-kakak untuk segera eksekusi ya tadi kata Kak Reza oke kita tutup pergiatan pada sore hari ini mudah-mudahan segalanya di berikan keberkahan kita tutup dengan doa akhir majlis subhanallahumma oke saya Zilda pamit undur diri mohon maaf jika ada yang kurang berkenan untuk itu ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam selamat menikmati selamat menikmati